Untuk situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di tol Jakarta Cikampek memang terbilang ramai lancar. Dan untuk sampai sekarang memang sudah ada lebih dari 10 ribu kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek utama menuju ke arah Jakarta dan sekitarnya. Dan selain itu memang dari pantauan kami beberapa hari kemarin memang puncak adanya volume kendaraan, peningkatan volume kendaraan ini ada pada malam hari. Maka waktu terbaik bagi para pemudik dari arah timur atau dari arah Jawa untuk kembali ke ibu kota adalah pada pagi hari. Dan selain itu memang betul adanya diskon tarif tol dari jasa marga ini cukup efektif dalam mengurai kepadatan kendaraan di tol Jakarta Cikampek. Karena jika kita lihat juga dari puncak arus balik yang terjadi pada hari Senin dan juga Selasa ternyata angka kendaraan yang kembali ke Jakarta ini masih jauh lebih sedikit dari apa yang sudah diperkirakan oleh jasa marga. Dan untuk diskon tarif tolnya sendiri ini jasa marga memberikan diskon sebesar 20% untuk tarif terjauh di jalan tol Jakarta Cikampek serta di gerbang tol Kalihurib Utama. Dan pemberlakuannya dimulai dari pagi tadi sekitar pukul 6 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 April pukul 6 pagi. Dan jika para pengguna jalan dari Semarang menuju ke arah Jakarta untuk kendaraan golongan 1 akan dikenakan tarif 297.600 yang semulanya adalah 372.000. Dan selain itu juga tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyarankan kepada para pemudik untuk kembali ke ibu kota pada tanggal 27, 28 dan juga 29. Karena ini juga mengingat jasa marga memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Dan selain itu untuk rekayasa lalu lintas untuk one way dan kontraflow sampai saat ini masih berlaku sejak hari Senin sejak dimulainya pemberlakuan one way dan kontraflow. Dan memang untuk one way sendiri dimulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama. Dan sedangkan untuk kontraflow dimulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Dan untuk rekayasa lalu lintas lainnya yaitu ganjil genap memang akan diterapkan jika one way dan kontraflow sudah tidak bisa membantu mengurai kepadakan kendaraan volume di jalan tol terutama di jalan tol Jakarta Cikampek. Ibu namanya siapa? Ibu Us. Ibu Us dari? Pandeglang. Pandeglang. Bapak kemana Bu? Dari Pemalang mau kepandeglang. Mau balik nih teman-teman ada pemudik. Saya hei dulu semuanya. Ibu aku mau ada pertanyaan. Nanti kalau ibu benar aku kasih bingkisan dari mogu-mogu, natanfoko, sahabat mudik. Oke Ibu Us pertanyaannya sebutkan nama tol yang ada di Indonesia. Nih tiga aja. Jagorawi, tol Cikampek, Jakarta Cikampek. Tuh benar gak teman-teman? Benar ya? Selamat Bu Us. Makasih. Semoga bermanfaat ya. Mungkin pesen-pesennya Bu dapet dari Metro TV nih? Metro TV lebih baik lagi. Tapi ini asik. Lebih asik. Beritanya lebih... Lebih mantap ya? Hati-hati di jalan ya Bu ya. Sehat selalu bersama keluarga. Dengan pas siapa? Alvian. Pak Alvian. Dari mana mau kemana nih Pak? Dari Pekalongan mau balik ke Jakarta, ke Lomas. Oke mau balik ya Pak ya berarti. Mau hadiah nih gak Pak? Boleh. Oke. Tapi ada pertanyaan dulu ya Pak ya. Boleh gak sebutin tiga zakat? Satu, Jakarta Fitra, Jakarta Mal, Jakarta Kurban. Oke benar. Terima kasih Pak ini adiahnya. Oke. Mungkin pesen-pesen dan sehaya juga buat teman-teman Metro TV. Selamat. Idul Fitri bagi yang menjalankan. Kalau ngantuk tidur. Oke. Dan dipaksakan bawa mobil. Benar sekali. Nah di rest area ini teman-teman. Waktunya 30 menit ya Pak ya. Dan untuk bergantian dengan pengendara lainnya. Oke. Nah itu tadi teman-teman dari masyarakat yang ada di sini untuk beristirahat. Aku kasih hadiah ya untuk penyegaran saat melakukan perjalanan Arus Bali 2023.